Intro Oke sekarang kita sudah di kluster Tabebuya Yang dimana mengeluarkan satu produk terbarunya itu Impresa House The Post Pandemic House Yang dimana merupakan kluster dari keluaran Tabebuya Nah ini ada 10 hektare Posisinya persis di seberang Vanya Park Jadi untuk lebih lanjut lagi kita langsung aja yuk lihat ke dalam Yuk Nah sebelum kita masuk ke dalam Gue mau kasih tau dulu disini dia sudah smart tech Jadi ini dapet CCTV nya Jadi yang ntar di atas juga dapet Dan ini juga Jadi kita kalau mau masuk bisa pake sidik jari atau pake fingerprint Yuk langsung masuk ke dalam aja Oke yuk kita masuk ke dalam Nah yang pertama gue mau kasih tau dulu nih Ini ukuran rumahnya 6x10 3,5 lantai sampai atas Nah ini ada ruangan untuk tempat produktivitas Jadi ini bisa dipakai buat ruangan bekerja ya Karena kan zaman sekarang banyak banget anak-anak muda terutama milenial pengen Pake ruangan tuh untuk bisa beraktivitas yang kekinian banget lah pokoknya Nah ini jadi bisa mungkin Kalau pekerjaannya youtuber, influencer Nah ini bisa pake nih ruang serba guna Kalau temen-temen mau digunain buat jadi kamar tidur juga bisa Jadi pas kita masuk ini adalah ruangan kerja dan mungkin kalau yang mau investasi ini bisa disewain ruangannya Nah didorong sedikit disini bisa ada tanah yang cukup luas ya Ini masih ada sisa tanah Jadi ini masih bisa digunakan untuk mungkin tempat bersantai dan lain-lain ya Jadi pencahayaannya juga bagus Jadi bener-bener produktivitas banget disini Yuk langsung kita lanjut Nah gue mau kasih tau Di lantai dasar kalau kita buka nih ya Nah ini ada hide dan ruangan tersembunyi Nah ini bisa digunakan untuk gudang nih buat tempat rak-rak sepatu Jadi disini bisa dimasukin sepatu dan lain-lain ya Oke langsung Karena ini kita udah di era pandemi ya Kita mengeluarkan produk yang mementingkan kesehatan Jadi pas kita masuk rumah disini udah ada kamar mandi Jadi bisa mandi disini ada shower juga kayak gitu Nah disini juga ada mesin cuci Ini juga bisa langsung buang kesana Oke Oke ini juga dia fungsinya Unik nih guys Jadi kalau ini dilipat Jadi kalau misalnya kita bawa barang-barang yang gede nih Kayak kasur, bangku, lemari Nah ini bisa ditekuk nih Jadi kita dari depan masuk bisa bawa ke atas Sekarang kita langsung ke lantai duanya Seperti apa? Yuk kita lihat yuk Nah ini dia lantai duanya Wow tempatnya gede banget ya Ini bisa digunakan untuk tempat studio Karena posisinya mirip banget sama ruangan kerja untuk studio ya Kalau misalkan teman-teman bekerjanya profesional seperti fotografer Dan lain-lain bisa shoot disini Atau mau dijadiin ruang keluarga, living room juga bisa Nah kalau kita lihat fungsinya ini macam-macam nih Ini bisa diangkat Bisa buat taruh barang Karena ini benar-benar fully furnished semuanya dapet gitu Nah ini juga bisa kita lihat nih Nah ini bisa kita angkat nih Jadi benar-benar bisa dijadiin tempat tidur Nah kalau kita lihat disini Wah nyaman banget ya Ini sih pencahayaannya juga bagus Jadi bisa masuk ke dalam Jadi buat teman-teman yang pengen punya rumah milenials ya Fully furnished BSD itu benar-benar mengeluarkan produk itu yang sesuai kebutuhan Yuk kita langsung ke bagian kitchennya Nah disini Ini enak banget nih Jadi kita bisa duduk, bisa makan Ya semuanya Iya sering membel Ah gue gotong tuh Oh gak ada ya Nah ini belakang gue Ini dapurnya nih bagus juga nih Ini semuanya kabinet juga ini udah dapet ya Tempatnya udah dapet Ini juga udah dapet Kecuali kulkas elektronik dia gak dapet Jadi beberapa yang tulisannya opsional seperti ini Itu gak dapet Oke Nah ini juga ada pencahayaannya bagus banget Jadi tinggal masuk ke dalam lagi Nah kita masuk ke sini Ini apa nih Wow ada kamar mandi Tapi disini gak ada shower Jadi cuman powder room aja Jadi buat apa namanya Closet sama washtub Oke Ini unik juga sih Banyak kayak laci-laci gitu Liat deh Sini deh liat deh Kalau di tangganya tuh Oke yuk kita langsung ke lantai Tiga Oke kita ada di lantai tiga Nah di lantai tiga ini Itu ada tempat kamar anak Yuk langsung kita masuk ke dalam Pencahayaannya bagus Bayangin ini udah kaca full Kaca full lagi ya Hemat listrik ya Disini juga ada bank bed Jadi Nah ini bisa digeser nih guys Tuh Kalau mau digeser Nah ini ada lemari anak ini Cakep kan Jadi udah termasuk lemarinya semua Ada meja belajarnya juga Jadi kalau mau belajar tinggal digeser aja Tangga aja Tuh Naik ke atas Bisa digunakan meja belajar Bisa buat dua anak Sekarang kita lanjut ke Kamar utamanya Yuk masuk ke dalam Wah ini bener-bener Bagus ya Desainnya minimalis Nah ini kamar utamanya Itu juga ada lemarinya Termasuk lemari Ada meja Ya Coba buat TV Oke cukup luas Dan ini pencahayaannya bagus Bener-bener kacanya bisa masuk Nah ini masih ada sedikit balkon Di kamar utamanya Terus Kita lanjut ke kamar mandinya Dan ini konsepnya Jack and Jill Jadi dari dalam bisa masuk Langsung ke kamar mandi Disini udah di showernya Lengkap ya Sama sanitarynya juga dapet Semuanya Nah disini juga bisa tembus Jadi kalau anak mau pakai kamar mandi Juga bisa langsung masuk lewat sini Jadi dari dua arah sekaligus Kita Naik ke atas lagi Kan tiga setengah lantai Ini setengah lantai seperti ini Yuk langsung kita naik ke atas Oke Nah ini surprise banget ya Jadi buat temen-temen Walaupun ini ukurannya 6x10 itu terasa gede Karena bangunannya 88 Ya bisa kita lihat disini Bener-bener nyaman banget Jadi kalau temen-temen Pengen ngopi pagi ya kan Lihat pemandangan Suasanya di BSC itu bagus banget Jadi gak usah khawatir Temen-temen tinggal disini Bukan sekedar beli rumah Tapi beli kawasan yang enak Ya Kita beli fasilitasnya Anak-anak anda Bermain Semuanya disini tuh bagus Oke itu dia Sekian review gue Di rumah Impressa House Yang dimana Merupakan salah satu Cluster paling favorit Di Tabebuya Jadi buat temen-temen Yang penasaran Pengen langsung Lihat show unitnya Bisa hubungin gue Kevin Nomornya ada di bawah ini Dan sampai jumpa Di review berikutnya Di channel Savoy Rumah Impian Dan jangan lupa juga Subscribe dan klik tombol loncengnya Biar gak ketinggalan Review gue berikutnya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax